Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian. Hari ini, Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapak di dalam sorga, kami bersyukur karena kemurahanmu, pertolongan dan bimbinganmu selalu nyata bagi kami. Kami berbahagia Tuhan memberikan waktu di mana kami akan membaca dan merenungkan firmanmu. Tolonglah kami ya roh kudus, biar kami boleh memahami firmanmu dan firman ini akan menerangi seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman kebenaranmu. Amin Bacaan kita saat ini dari Ibrani pasal 3 di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara dari Ibrani 3 ayat 1 sampai 16. Bapak Ibu, Kekasih-Kekasih Kristus, tema kita, Harta Terbesar. Harta Terbesar. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, Ibrani pasal 3 ini menegaskan tentang seorang hamba yang setia dan seorang anak yang setia. Penulis surat Ibrani secara khusus membandingkan peran Yesus dengan Musa. Ia setia pada Allah hingga akhir hidupnya. Sama seperti Musa melayani Tuhan hingga akhir hidupnya. Akan tetapi, saudara-saudara, dalam dua hal ini Yesus jauh lebih hebat daripada Musa. Pertama, ia adalah ahli bangunan yang sejati. Sekalipun Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan membangun dasar iman mereka sebagai umat Allah, akan tetapi Yesus yang membentuk umat Allah yang sejati dan memimpin mereka pada keselamatan yang kekal. Yang kedua, Musa hanyalah pelayan Allah. Namun, Yesus disebut sebagai anak Allah. Ia memiliki wewenang dan berkuasa dalam surga maupun di dunia sebagai pemilik yang sah. Status Yesus yang lebih tinggi saudara-saudara dari Musa ditekankan oleh penulis kitab Ibrani Untuk menangkal ajaran sesat yang mencoba membelokkan iman orang percaya Untuk kembali terbelenggu oleh tradisi dan hukum-hukum manusia Bagi orang Kristen masa kini, kesaksian bahwa Yesus adalah pemilik semesta menjadi jaminan bagi kita Agar berharap penuh pada Tuhan, baik untuk hidup hari ini maupun kehidupan di surga Dan kita boleh berbahagia, bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik Kita memiliki masa depan di surga Kesetiaan Musa sebagai pelayan Allah saudara-saudara memang tak terbantahkan Tetapi Yesus harus menjadi satu-satunya fokus bagi kita orang percaya Sebab itu saudara-saudara yang kekasih Di dalam ayat 1 sangat jelas Kita diajak untuk memandang pada Yesus Dia adalah harta kesayangan kita, milik kita yang sangat luar biasa Dan dengan memandang pada Yesus Maka dorongan ini akan menguatkan siapa saja yang menghadapi pencobaan Kesetiaan itu hanya bisa mereka peroleh Dengan mengikut Yesus anak Allah yang sejati Karena itu saudara Di saat kita merasa kelelahan, tidak berdaya Dan mungkin ingin menyerah Mari datang pada Yesus Pandanglah Yesus berulang kali terus menerus Ketika kita tekun merenungkan tentang Yesus Kita akan bertemu dengan anak Allah yang layak kita percaya Dan anak Allah Yesus itu yang akan memberikan keberanian kepada kita untuk menjalani hidup sebagai umat Dan juga anggota keluarganya Kita sudah memiliki harta yang sangat indah Yaitu Yesus Dia satu-satunya penolong juru selamat Jangan buang dia Tetapi mari Terus kita memandang kepadanya Mengarahkan kepadanya Berfokus kepadanya Maka kita akan menyaksikan kuasanya yang ajaib Pertolongannya, bimbingannya yang luar biasa Yang akan memampukan kita menjalani kehidupan sekarang dan selamanya Amin Marilah kita satu di dalam doa Engkau milik kami yang luar biasa Tuhan Kami tak ingin melepaskannya Kami ingin hidup dalammu Agar kami terus memiliki kehidupan yang kekal Terima kasih untuk firman ini Topang kami untuk memperlakukannya Engkau terus memberkati hidup kami Tuhan Memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami Memberkati anak-anakmu dalam pertumbuhannya Agar bertumbuh dengan fisik yang kuat dan sehat Dalam pendidikannya Agar terus memperoleh masa depan yang indah Memberkati rencana-rencana yang kami akan kerjakan Memberkati anak-anakmu yang mengalami banyak persoalan, pergumulan, tantangan dalam hidup ini Kuatkan terus mereka untuk sabar melewatinya dengan penuh kasih Memberkati yang bersuka cita Agar terus Tuhan sempurnakan suka cita mereka Memberkati agar kami semua senantiasa melewati masa pandemik ini dengan kuat dan tenang Dan juga memberkati semua orang tua kami Bapak Ibu Lansia Kiranya mereka teguh dan kokoh menjalani masa tua mereka dengan bahagia Memberkati untuk mereka yang terus berjuang untuk sehat, untuk kuat Dan juga memberkati bangsa dan negara kami Memberkati para pelayanmu Memberkati pemerintah kami Untuk terus memerintah dengan adil dan bijaksana Kami percayakan hidup kami dalam kuasa Tuhan Karena di dalam mula ketenangan dan kedamaian kami akan peroleh Ini doa kami Tuhan Sendengkan telingamu untuk mendengarkan Dan ampuni dosa kami Kami bermohon hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih Bapak Ibu Sudara-sudara Sahabat-sahabat Kristus yang boleh mendengarkan renungan harian Tetaplah teguh Dan semoga firman ini menjadi berkat bagi Sudara-sudara Dimanapun Sudara-sudara berada Kasih Tuhan akan terus bersama Haleluya Salam Sehat Selamat menikmati